Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini gue akan kembali membahas seputar sinyal iphone yang terkadang mencari dan tidak ada layanan oke teman-teman bisa simak dengan baik-baik ya disini ya, oke teman-teman bisa lihat sendiri tadi awalnya mencari dan sekarang tidak ada layanan dan terkadang balik lagi ya ketika teman-teman mengaktifkan seperti ini melakukan senam jari dan balik lagi dia mencari tidak ada layanan dan mencari tidak ada layanan yang harusnya muncul untuk sinyal ataupun bar-nya ya seperti itu teman-teman ya oke langsung aja bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya seperti biasanya ya teman-teman ya disini teman-teman masuk dalam pengaturan selanjutnya fokus di bagian seluler ingat selanjutnya teman-teman bisa fokus lagi di dalam jaringan data seluler ini oke seperti biasanya ya teman-teman ya disini gue memang selalu menggunakan yang untuk confignya yang universal jadi internet seperti ini teman-teman bisa menggunakan yang lainnya yang default sesuai dengan provider masing-masing atau mungkin teman-teman bisa ikutin sama juga ya seperti ini ya internet-internet di pengguna juga dan juga oke disini sudah muncul ya dia untuk sinyalnya ya teman-teman ya dan juga tempel oke disini juga tempel ya teman-teman ya jika sudah disalin ya oke tempel seperti ini oke mohon tetap simak baik-baik ya teman-teman ya karena gua sengaja melanjutkan disini sebenarnya biasanya banyak sekali yang terjadi kendala seperti ini setelah updating ios ataupun yang sering menggantang-ganti kartu ya teman-teman ya oke disini untuk setelan defaultnya seperti ini teman-teman bisa gunakan internet-internet-internet baik di pengguna ataupun provider telekomsel, windowsat, excel dan juga smartfren ya seperti itu teman-teman ya teman-teman bisa gunakan secara universal seperti ini oke info pentingnya seperti itu ya teman-teman untuk universalnya dan gua akan coba lepas kartu terlebih dahulu ya teman-teman ya mohon tetap simak baik-baik oke disini masih kalau tidak ada sim ya teman-teman ya gua akan coba memasukkan terlebih dahulu biarkan kita klik oke disini masih tidak ada layanan ya teman-teman oke dia sudah berubah menjadi telekomsel yang sebelumnya excel dan oke biarkan saja ya dia tidak ada layanan ya teman-teman ya dan fokus kembali disini diusahakan matikan dulu untuk data selulernya ya teman-teman kita fokus di jarangan jaringan data seluler di bagian ini teman-teman ketika muncul seperti ini kita klik ok oke disini gua sepilkan untuk apn atau config jadi apn telekomselnya ya teman-teman bisa gunakan web 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 seperti ini wap 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 ya teman-teman isikan saja di bagian data seluler untuk mms nya bisa di skip saja dan hotspot pribadi teman-teman isikan web 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 seperti ini oke gua coba untuk aktifkan data selulernya terlebih dahulu apakah tembus atau tidak ya kita coba matikan untuk wifi oke disini langsung tembus 4G ya teman-teman ya jadi teman-teman hanya mengisikan untuk data seluler bagian apa sendiri dan juga untuk hotspot pribadinya ya seperti itu teman-teman ya karena memang penting ya untuk data sorry untuk hotspot pribadi ya kadang kita harus putur untuk mengaktifkan hotspot pribadi ya disini ya jika tidak diisi dia akan tidak bisa di pencet atau tidak bisa di klik sama sekali ya karena belum terisi untuk config apn nya di bagian jaringan data seluler seperti itu teman-teman oke jadi memang banyak sekali yang mengalami kendala seperti ini yang suka ganteng-ganteng nomor ataupun memang setelah updating iOS di iPhone ya seperti itu teman-teman oke video dari gua seperti itu aja untuk mengenai config ataupun bagi teman-teman yang sinyalnya hilang untuk pengguna iPhone dari mencari ke tidak ada layanan mencari tidak ada layanan seperti itu aja ya mohon tetap simak terus video dari gua yang lainnya saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you guys selamat menikmati